Ratusan petani ikan jaring terapu memisah membersihkan bendungan cirata Kabupaten Canjo dari sampah dan juga eceng gondok cuma siang. Selain membuat bendungan cirata menjadi lebih bersih, aset tersebut juga dilakukan guna meningkatkan produktivitas ikan dari para petani jaring terapu. Ratusan petani ikan yang tergabung dalam paguyuban petani ikan cirata membersihkan sampah dan eceng gondok yang tumbuh di area bendungan cirata Jumat Siang. Kondisi bendungan cirata yang kotor dan dipenuhi eceng gondok membuat para petani ikan jaring terapung beraksi bersih-bersih di 13 blok jaring terapung di bendungan cirata. 20 perahu pun digunakan khusus untuk membawa eceng gondok dari tengah danau ke darat. Bahkan para petani pun diimbau untuk membersihkan eceng gondok yang tumbuh di area jaring terapung yang masing-masing. Aksi bersih-bersih ini juga merupakan bentuk dukungan paguyuban petani ikan cirata terhadap program Citarum Harum oleh pemerintah pusat. Mengingat waduk cirata juga dialiri 7 sungai yang salah satunya aliran sungai Citarum. Yang Bapak-Bapak saksikan kami sangat prihatin dengan kondisi cirata khususnya tersebar eceng gondok yang begitu banyak dan mengotori dan kami menjadikan perhatian ini secara keseluruhan melalui PPIC kita akan menjadikan cirata dan institusi lagi. Dengan kondisi yang akan mengkhawatirkan untuk nilai produksinya sendiri apa yang menjadi betul? Sangat menurun. 2017 kemarin kami mengalami kerugian yang cukup banyak. 7 kali kita mengalami upwailing akibat daya dukung alam yang kurang baik. Para petani menyambut baik aksi ini. Selain meningkatkan kepedulian akan kondisi bendungan cirata pembersihan eceng gondok juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ikan. Pasalnya dalam kondisi kotor, jumlah ikan yang dipanen menurun hingga 50% dari jumlah normal yang bisa mencapai 250 ton per hari. Itu berpengaruh sekali Pak, berpengaruh sekali. Hampir hal kehilangan bisa dikesatkan 40-50% hilang keuntungan itu Pak. Akibat? Akibat kondisi benungan ini oksigennya nggak ada gitu. Itu apalagi Pak bisa menggunakan apalagi Pak? Iya. Ya harusnya ini cepat-cepat kebersihkan. Untuk menjaga kondisi bendungan tetap bersih setiap pekan, aksi bersih-bersih ini akan terus dilakukan seluruh petani ikan. Bahkan agar mempunyai nilai ekonomi, eceng gondok yang dikumpulkan dalam skala besar ini akan dimanfaatkan sebagai pupuk organik.